Intro Oke guys Aduh, habis kemanger Oke, ini dia menu sahur kita Teman-teman, kita memang gak mau makan banyak-banyak Ada daging kambingnya tuh, diatas Terus diatasnya ada bawang merah goreng Selamat pagi kak Halo, selamat datang di Mager Edisi khusus, ini adalah Mager sahur Karena kita ini tengah malam ini Karena saya mau Mencoba sahur Makan tengah malam atau gak belenek Oke, gak apa-apa Kita... Mau coba pesan makanan-makanan Yang masih buka di tengah malam ini Emang ada aja ya? Enggak tau sih Lah, wajar selama ini Saur pake apa? Kalo gak ada makanan Ini emi gak Oh, yaudah hari ini Kita pesan makan yang banyak Karena kalo sahur kan buat puasa Puasa itu kan lapar Terus makan yang banyak Supaya gak kelaparan Nanti pas puasa, oke Ingat saya tidak males Tapi Saya sedang membantu pemerintah Untuk mengatasi Corona Dan mengajak wajar untuk beribadah Sahur Masih buka apa ya? Masih banyak ya? Terdekat Malam gepreknya masih buka Geprek mana? Geprek omah kak 0,1 km Masih goreng Mungkin mereka jadwal bukanya jadi... Mereka jadi bukanya malam ya Bisa jadi Masih buka banyak banget ya kak Tidak perlu kesulitan apa-apa kita ya Apa aja mau apa ya? Pesan semua 2 km Waduh Nanti kita disangka Ngiru Max Carlos Tapi rasanya kok berenak ya kak? Buat makanannya aja berenak ya Ya Gitu deh kak Ini sensasi sahur ya? Kita coba cari apa yang terlaris ya Terlaris Oh Oh Oke oke Yaudah terus aja Oke Aaaa Gojeknya gak boleh masuk Gak boleh masuk komplek karena Corona Emang beda ya? Emang kalo Kenapa? Jadi ada peraturan diatas jam 9 malem Tidak boleh ada tamu masuk Karena Corona Kenapa? 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 PSBB Emang kalo Gojek masuk siang sama Gojek masuk malem tuh Beda Kalo malem tuh Bawa Corona Emang Corona anak malem? Aduh Ya kan itu gak masuk akal kan? Iya sih Gak ada urusannya PSBB Mau masuk malem tau gak? Heeeee Heeeee Oke 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 Masih Berkosok Keluar Nah GITA G sake apa ini? apa ini? apa ini? eh, pokoknya kayaknya luat nah, mangel jalan lagi belum puasa, udah batal ya, mangel oke hehehe tengah malam sepeda emang kalo malem ada corona, gimana sih gak ada hubungannya? iya koroknya apa nyamut? keluarnya malem kalo orang liat dari jauh siluet saya nih, botak-botak meluncur gitu kan maka tuyul lagi melayang gagal mager ini sehat, mager sehat jarang-jarang kak mau ambil makanan, pak? iya siap, terimakasih pak itu sahur siap makasih pak ya makasih pak itu ya ini punya sih bukan? iya, punya peluang-peluang sama takutnya punya, bukan iya awal lo miren ini eh loh udah ini gak ada, gak ada incikan vaksin aja deh gak ada harus beli iya 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 turun rontenya bisa iya iya turun rontenya iya iya turun gak terus benerin gak dah enggak 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 kok gitu sih terus terus pang jadi iya halo fans sebelum lanjut tontonnya kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru thank you for being you balik ke posisi monger okay guys adah adah iya harus ke monger oke ini dia menu sahur kita teman-teman kita memang gak mau makan banyak-banyak hehehe ini kita pesan martabak idolai biar kita bisa jadi idol idol alai kemudian ini ada nasi goreng kambing pak nur terus ini ada sate taichan ropang kerangin tapi saya pesannya sebenarnya tadi adalah sate taichan gulung tapi yang datangnya sate taichan saja di gambarnya harusnya digulung pakai telur gulung oh iya iya tidak ada gulung gulung aneh ini mungkin digulung sendiri kali oke saya taichan digulung hehehe oke kita coba dulu taichan agak tawar hehehe mungkin ada pakai cabainya ada cabainya tuh nah ini yang saya saya mau coba sebenarnya nih adalah nasi kambing pak nur waduh saya suka tuh nasi goreng itu yang bener-bener abang-abang tuh cakep biasanya waduh ada ada daging kambingnya tuh di atas terus di atas daging kambing ada bawang merah goreng kan hmm hmm nasinya pecah-pecah gitu perak ya selanjutnya nasinya pecah-pecah gitu terus daging kambingnya juga tebal-tebal guys waduh lembut lagi dagingnya nih saya coba hmm nggak pakai gigi pakai lidah aja di pintu ini langsung pecah ya hmm nggak kasih ada ini lah tagingnya ya ada tagingnya wooo wooo pas dagingnya aja pecah hmm ngasih goreng kambing pak nur jangan lupa pakai kelupuknya guys biasanya kelupaan ya kalau orang makan nasi goreng saya kelupuknya kelupaan kering terjadi ya he 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 tiba-tiba pas udah lho ada kelupuknya saya nggak pernah taruh kelupuk itu di atas nasi goreng karena dia jadi melompong hmm harinya 9 ribu teman-teman hah eh 9 ribu salah harinya omgir itu kaget harinya 30 ribu teman-teman lumayan sih lumayan banget tapi enak emang enak hmm hmm ini ada daerah laging serpong nggak cuma itu aja teman-teman ini bisa dimakan pakai ini sebenarnya agak gosong tapi tak kenapa saya saya eh yang bawah ini enggak ya ini agak gosong tapi tak kenapa saya jadi lebih kayak lebih selera gitu gitu kayak apa kayak lebih crunchy gitu wah wah cakep dah wah jangan makan dah wah cakep banget deh wah cakep ya enak banget cakep lembut terus apa namanya bumbunya itu nyatu banget ngerep wah ini dipanggap makan pakai nasi goreng lagi hmm hmm sudah lah wuh idola yang mantap sekali anda hmm mata baktulnya gurih legit ya itu ada yang tepat legit banget mantap idola yang mantap mantap wah jadi mati lampu ya sayang jadi mati lampu hi fans di bulan yang baik ini aku mau ngajak kalian berbagi menggunakan telkom sel point kalian bisa membantu penyediaan apd untuk teman-teman yang membantu dan menangani covid-19 kalian juga bisa memberikan makanan berbuka puasa saat ramadhan untuk anak yatim dan kaum dua kalian juga bisa bersedekah saat hari raya idul fitri untuk masjid anak yatim dan kaum dua melalui programnya telkom sel kalian bisa tukar 50 poin telkom sel untuk berdonasi sebesar 5.000 rupiah melalui aplikasi my telkom sel jadi aku rekomendasikan kalian untuk pake telkom sel karena sudah 4G jadi internetnya ngepul kita juga bisa terus berbagi dari rumah di rumah terus maju bersama telkom sel harganya doang oh harganya idol aja berapa? yang pesen idolnya anda yang pesen 68.000 rupiah lumayan ya tapi worth it sih ini berapa telah nih? tiga ya? kayaknya iya tiga nah ini ada nasi fajar sawurnya pake nasi goreng gila wah saya cincin fajar ya iya nasi goreng diatasnya ada sosis dan kawan-kawan gila sayur doang nasinya wah iya itu ternyata wajar selalu pesen kayaknya ini mah makanan saya banyak sayur kayak begini hmm mantap mantap enak wajar pusing nih mie sayur sayur banyak banget nih wajar itu gak makan sayur temen-temen ya itu gak alasannya ya makanya jadi ada juga dari frank ini adalah kulit tepung kulit tepung hmm hmm ini enak aja jadi dia agak misah gitu kan ya kulitnya sama tepungnya aku tadi agak meramekan tapi tersesat jadi beda teksturnya ini ada yang garing ada yang chewy biasanya kan kalo yang KFC bener-bener garing-garing aja kan ini ada garingnya ada chewynya enak kan? iya wah saya pikir tadi anda gagal bikinnya tapi ternyata jadi lucu jadi enak tapi tepungnya kurang rasa gak sih Kak? tapi oke lah ini ada teksturnya wah gila kambingnya banyak banget ya kayak di setiap di setiap saya ciduk pasti dapet dapet kambingnya ini saya senang banget kalo lagi mager begini dapet makanan yang luar dugaan ini enak banget wah kita cobain pakai ada bumbunya juga nih ya ya usah mager mager ini udah enak kok kita cobain dagingnya daging kambingnya daging kambingnya enak banget ya lembut banget pencari mulut ya wah Pak Nur mantap Pak Nur lanjutkan Pak Nur gak sia-sia di garing serpong banyak kambing di jalanan di jalanan banyak banget kambing menumput di taman-taman jalanan yang diomelin tapi ya iya samping kambing diomelin iya hmm ini ini teman-teman mantap banget ah sape kalian lupa loh teman-teman terus komen di bawah pada saat kalian nonton ini kalian lagi syahur apa biar banyak komennya biar saya masuk rekomendasi penting tolong bantuin komen apa kek? terus apa kek? yang penting ada komennya aja Yuna kenapa tangan-tangan Yuna? berisik coba kita coba dalgona enak hentop cappuccino coba sih tapi dibandingkan dalgona pikiran kita sih ya lebih berasain sih dalgona pikiran kita tawar banget aneh ini cobain ya tapi mungkin saya maklumin mungkin masnya juga lagi ngantuk kalian enak banget ini ini enak banget sih tapi agak gosong-gosong tapi enak batin kayaknya makanan yang berminyak itu lebih gampang masuk pada saat saur iya gak sih? kayaknya iya karena lebih gampang karena licin gitu ya logika saya makanannya kan tidak licin coba kamu saur pakai roti gandum coba enak misalnya sebenarnya biasanya normalnya kalau saur pakai apa aja? saur kalau awal-awal kayak masih seminggu awal tuh masih nasi nasi udah masuk ke 2 minggu 3 minggu itu paling gak ya antara mie atau gak saur karena udah kayak ah iya lah gitu tapi kalau dulu di rumah sama juga? sama malah lebih sering mie karena apa aja susah dibangunin kan jadi kayak udah penghujung akhirnya dibutinnya mie gitu lebih enak saur mepet-mepet apa apa saur sebelumnya? kalau apa aja sih lebih enak mepet-mepet jadi bangun jadi tidur dulu ya? iya jadi tidur dulu bangun jam 3 santai-santai sampai setengah 4 jam 4 baru makan karena itu udah habis terawai bergadang aja setelah gitu habis itu misalnya saur jam 12 udah tidur lah sampai sampai pagi iya bisa juga sih boleh ya kak itu? boleh ya kak kebagi saur tuh boleh kapan aja yang penting jangan lewat imsak iya imsak itu batasan pengingat kalau 10 menit lagi mau subuh karena gak boleh makan itu setelah jam subuh oh gitu berarti pas imsak masih boleh makan pas imsak masih boleh minum oh minum? oh iya boleh makan tapi kan makan gak mungkin 10 menit doang kak mefet banget kejar-kejaran takutnya nanti udah makan mau minum ajang subuh jadi kayak makan jam jam-jam pasti tanda tanda bener dimakan adalah ajang subuh iya kalau imsak tuh cuma pengingat oh gitu gitu pemirsa ngerti gak loh oke udah minum bentar sapi mulutnya masih berminyak kalau matabak yang biasa yang original yang tebal-tebal itu saya agak begah makannya dan selalu gak pernah habis kenapa ya gak pernah makan tuh sampai habis makanya saya lebih suka makan yang tipis kering wah tapi ini gak tipis-tipis juga ya isinya tebal juga tebal banget sih woy i do like anda boleh juga tebal sekali ini kayak kayak kecokat silver terus dikasih atasnya kecokat silver ini dikasih 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 kreps nih aduh kasih banyak tebal banget tebal banget kancil ama keneng jeju wah ini woy 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 tebal banget woy enak takut rugi berberapa ini ternyata 37 ribu yang tipis iya iyalah aneh gak bakal duit itu seharga matabak gede matabak gede yang biasa kan nah kalo yang keju kalo ketebelan jadi gak crunchy karena kan keju lebih nyakit kan makan keju pake pake gulit ini bisa kalo keju batang yang keras gitu terus taruh ini aja ini tulisannya yang spesial tulisannya tipker udah gak ada pilihan lain cuma rasa doang pilihan enak sih jadi kayak makan makan matabak yang biasa enak juga terimakasih teman-teman sudah nonton episode mager kita kali ini mudah-mudahan kalian sudah ngerti tutorial kalo cara nonton mager adalah dengan mager juga sambil makan dan sambil mager juga karena ini mager sau jadi harusnya kalian nonton ini pada saat sau kalo kalian nontonnya pada saat lagi berpuasa yaudah itu hak seseh lah terimakasih nonton please like, share, komen karena itu membantu kita untuk masuk rekomendasinya youtube jadi bantuin komen apa aja lah terimakasih teman-teman thank you for being you XOXO selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati